Kue Kacang Kurma Dan buat yang tidak terlalu suka dengan kurma, sebelum membuat kue kacang kurma, usahakan dalam kondisi bersih dan steril ya, agar tetap aman untuk dikonsumsi keluarga. Jika pelanggan setia Lawang Agung masih ragu akan manfaat dan gizi kurma, silahkan cek di website kami lawangagung.com atau sosial media Lawang Agung Pusat Kurma di bawah ini untuk mendapatkan lebih detail informasi tentang kurma. Oke langsung aja, pertama-tama kita siapkan bahannya ya pelanggan setia Lawang Agung. Coko chips untuk topping, 300 gram kacang tanah, 140 gram wijen, 400 gram kurma, 4 kertas ukuran kecil. Pertama kita haluskan kacang tanah. Kemudian kita haluskan kurma yang sudah dipisahkan dari bijinya. Setelah menghaluskan kurma dan kacang, lalu kita campur. Oke setelah kita campurkan adonan kacang dan kurma, lalu kita bentuk. dibentuk sesuai selera, lalu kita ikan di hijen. Setelah itu kita masukkan ke kacang dan kita kasih hiasan coko chips. Nah itu tadi resep kue kacang kurma ala Lawang Agung Pusat Kurma yang pastinya praktis dan enak. Terima kasih telah menonton video kami, tetap semangat menonton update video kami selanjutnya. Dan jangan lupa mampir untuk beli kurma di Lawang Agung terdekat. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan cek di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!